Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Senin 21 Maret 2022, berjudul Upah Kesetiaan. Ayat intinya terdapat di dalam Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul Renungan Kita Pagi ini Upah Kesetiaan sebagai petunjuk bagi kita agar dapat merasakan kasih Allah yang tiada bandingnya dengan menuruti perkataan nubuatan Yesus yang berkata, barang siapa yang bertahan akan selamat adalah sebagai berikut. Pertama, ciri-ciri orang yang menerima upah kesetiaan adalah senantiasa mengucap syukur setiap hari dan memperbaiki kesempatan secara arif serta rajin menggandakan talenta yang dipercayakan kepadanya. Perbuatan kasih yang kecil, penyangkalan diri yang kecil, mengucapkan kata-kata sederhana yang dapat menolong, hati-hati terhadap dosa kecil, inilah kehidupan beragama umat Kristiani. Pengakuan dengan ungkapan rasa syukur setiap hari, memperbaiki kesempatan secara arif, rajin menggandakan talenta yang dipercayakan, untuk inilah Tuhan memanggil kita. Kedua, ciri-ciri orang yang menerima upah kesetiaan adalah melakukan semua pekerjaan dengan sebaik mungkin agar bisa meraih kesempurnaan seperti yang dikehendaki Bapak di surga. Pekerjaan Allah sempurna seluruhnya, karena setiap bagian adalah sempurna hingga yang terkecil. Diciptakannya pucuk rumput halus seperti kehatiannya menciptakan satu bumi. Jika kita rindu untuk sempurna, sama seperti Bapak yang di surga sempurna adanya, kita harus setia melakukan perkara yang kecil, yang layak melakukan semua pekerjaan, layak juga melakukan yang terbaik. Ketiga, ciri-ciri orang yang menerima upah kesetiaan adalah menebar senyuman sepanjang hidupnya dengan melakukan tindakan kasih dan mengucapkan kata-kata yang menyenangkan. Apa saja pekerjaan Anda, lakukanlah dengan setia. Bicarakanlah kebenaran sehubungan dengan hal-hal yang kecil. Setiap hari, lakukanlah tindakan kasih dan ucapkanlah kata-kata yang menyenangkan. Tebarkanlah senyumanmu sepanjang hidup Anda. Kalau Anda bekerja demikian, Allah akan berkenan kepada Anda dan pada satu hari, Kristus akan berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang setia. Keempat, ciri-ciri orang yang menerima upah kesetiaan adalah senantiasa menggunakan setiap kesempatan untuk mempertahankan kualitas mental yang cerdas dan karakter moral yang agung. Tuhan akan bekerja sama dengan semua mereka yang tekun bergumul agar setia dalam pelayanan Allah sebagaimana ia kerja sama dengan Daniel dan ketiga temannya. Kualitas mental yang cerdas dan karakter moral yang agung bukanlah terjadi secara kebetulan. Allah memberikan kesempatan-kesempatan, kemajuan tergantung atas cara mereka menggunakan kesempatan itu. Demikianlah rendungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.